Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan selatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, you silahkan di klik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys! Oke, di video kali ini kita mau unboxing dan review sebuah gimbal dari Brica yang ukurannya sangat compact dan cocok banget buat teman-teman yang suka ngerekam video ataupun produksi konten hanya menggunakan kamera handphone. Di masa sekarang ini, kita bisa melihat perkembangan teknologi dan kualitas kamera ponsel sangat pesat sekali ya. Smartphone yang ada sekarang ini, rata-rata kameranya sudah sangat mumpuni dan nggak kalah bagus dari kamera asli, baik secara fitur maupun hasil tangkapannya. Sehingga siapapun bisa memproduksi gambar atau video yang bagus hanya bermondalkan kamera ponsel. Nah, buat kamu yang suka merekam video sinematik ataupun yang ingin memproduksi video lebih bagus lagi dari smartphone, kamu wajib tambahkan alat ini. Nama alatnya adalah stabilizer gimbal. Oke, di sini kita sudah ada sebuah 3-axis stabilizer gimbal dari Brica, yaitu Brica B-Steady XS. Gimbal ini dipasarkan dengan box berwarna putih dan kuning seperti ini. Di bagian depan kita bisa lihat ada gambar gimbalnya beserta beberapa fitur utamanya. Di belakang ada keterangan spesifikasi dan beberapa keterangan bagian-bagian dari gimbalnya ya. Di sini juga bisa kita lihat ada 3 varian warna yang tersedia, yaitu White Rose Gold, White Silver, dan Black Silver. Untuk unit yang kita tes adalah yang berwarna Black Silver ya. Untuk membuka boxnya adalah dengan cara dari samping seperti ini ya. Dan ini ada magnetnya, jadi dia akan menempel dengan baik dan rapi saat ditutup. Packagingnya jadinya terasa unik dan premium ya. Oke, di dalam kita akan mendapatkan beberapa item. Yang pertama ada amplop hitam berisi buku manual dan kartu garansi. Lalu ada kantong berwarna abu-abu untuk menyimpan gimbalnya. Ada mini tripod yang bisa dipasang di bawah gimbalnya supaya gimbalnya bisa berdiri di permukaan datar. Kemudian ada strap untuk menggantung gimbalnya, jadi kita bisa gantung di pergelangan tangan ya. Lalu ada kabel USB Type-C untuk charging. Dan terakhir adalah gimbalnya. Wow, gimbalnya ini ukurannya kecil sekali. Ditambah mekanisme pelipatannya yang unik seperti ini sehingga membuatnya terlihat sangat compact. Bobotnya hanya 259 gram dengan panjang hanya 17,9 cm saat terlipat. Sehingga kita bisa membawanya dengan mudah bahkan kita bisa hanya memasukkannya ke saku celana aja. B-Steady XS ini adalah 3-axis gimbal yang artinya dia punya 3 motor penggerak untuk menstabilkan pergerakan kamera smartphone kita. Gimbal ini mampu menahan beban smartphone hingga 280 gram. Untuk membuka lipatannya, pertama kita kendurkan penguncinya yang di bagian sini. Lalu kita tarik aja ke atas seperti ini. Setelah itu kita putar ke kanan bagian handle-nya untuk melepaskan penguncinya agar dia bisa berputar. Dan selesai. Untuk melakukan pairing ke smartphone, kita download dulu aplikasinya yang bernama Brica B-Steady XS di Play Store ataupun di App Store. Setelah itu kita lakukan pairing melalui Bluetooth. Untuk interface gimbalnya, disini terdapat beberapa tombol dan lampu. Tiga buah lampu yang ada gambar baterainya ini menandakan sisa kapasitas baterainya. Gimbal ini punya baterai sebesar 2000 mAh yang bisa digunakan untuk 8 jam pemakaian. Kemudian disampingnya ada lampu indikator Bluetooth dan mode. Di bawahnya ada joystick untuk menggerakkan gimbalnya. Lalu di bawahnya lagi sebelah kiri ada tombol shutter. Tekan sekali dia akan menangkap foto jika sedang di mode foto atau merekam video jika sedang di mode video. Untuk switching antara mode foto dan video, tekan dua kali. Lalu untuk mengganti kamera depan atau belakang, tekan tiga kali. Lalu di samping kanannya ada tombol power. Tekan dan tahan untuk mematikan atau menghidupkan gimbalnya. Tekan satu kali untuk mengubah posisi kamera dari landscape atau ke portrait. Tekan dua kali untuk recenter atau mengembalikan ke posisi awal. Lalu di bagian samping kiri ada slider yang berfungsi untuk zoom in dan zoom out. Selanjutnya untuk basic mode-nya ada tersedia empat mode. Cara menggantinya dengan menekan kombinasi tombol shutter plus tombol power. Pertama kita wajib tekan dan tahan tombol shutternya, kemudian kita tekan tombol power beberapa kali sesuai dengan mode yang kita inginkan. Kita tekan tombol power satu kali, maka akan mengaktifkan mode pan and tilt follow ditandai dengan lampu mode menyala satu kali. Maka kamera bisa bergerak panning dan tilting mengikuti gerakan gimbalnya. Kemudian tekan dua kali untuk mengaktifkan mode pan follow ditandai lampu mode berkedip dua kali. Maka kamera akan bisa bergerak secara panning saja atau horizontal. Tekan tiga kali mengaktifkan mode unlock ditandai dengan lampu mode berkedip tiga kali. Maka kamera akan terkunci ke satu sudut saja dan tidak akan bergerak ke arah manapun. Dan terakhir tekan empat kali untuk mengaktifkan mode all follow ditandai dengan lampu mode berkedip empat kali. Maka kita akan bebas menggerakkan kamera ke semua arah mengikuti arah gimbalnya. Di dalam aplikasi Brikabi Steady XS tadi juga terdapat beberapa fitur menarik yang bisa kita coba untuk menghasilkan video yang keren tanpa perlu editing tambahan. Seperti ada auto inception mode, dolly zoom, motion lapse, dan panorama. Untuk pengkalibrasiannya juga terdapat auto calibration ya sehingga kita bisa mengkalibrasinya secara otomatis. Terdapat juga filter yang bisa kita pilih untuk menghasilkan warna yang berbeda-beda pada hasil rekaman atau foto yang kita ambil. Untuk perekaman objek juga tersedia dua pilihan yaitu face tracking dan objek tracking. Face tracking akan sangat cocok dipakai ketika nge-vlog karena pergerakan kamera akan mengikuti arah wajah yang sudah di-lock. Untuk pengisian dayanya, gimbal ini juga sudah pakai port USB Type-C yang udah kekinian banget. Sehingga memudahkan untuk sharing charger dengan smartphone yang sudah pakai USB Type-C juga ya. Ini adalah beberapa cuplikan video hasil perekaman menggunakan gimbal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! video kita kali ini silahkan teman-teman like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!